Selamat datang ke Info Sensasi Channel. Sila pertumbangkan like, komen dan subscribe. Penyanyi Sisi Iman bersama sepupunya Naim Daniel menembus tempoh seminggu yang huru-hara apabila lolos sebagai finalis pentas akhir family 2 ahad depan. Pasangan sepupu itu meraih tempat ketiga dalam penghutan mata sebanyak 337.3 yang melayakan mereka bersaing dengan tiga lagi peserta duo bagi merebut hadiah utama bernilai 100 ribu ringgit. Peserta lain yang berjaya marah adalah dua adik-beradik, Aida Jebat dan Fina Jebat yang membawakan lagu Rolling in the Deep meraih tempat pertama beserta marka 435.9 sekaligus muncul sebagai juara mingguan. Kemenangan tersebut membolehkan mereka membawa pulang wang tunai berjumlah 10 ribu ringgit buat kali kedua. Selepas mendapat serat status juara mingguan buat julung kali ketiga, lalu mengikor rapat di tangga kedua pasangan anak Raja Pop Datu Jamal Abdillah, Zaki Yamani dan abangnya Yamani Abdillah dengan mata 404.2. Manakala pasangan peserta lagi yang marah kemalam kemuncak program pertandingan realiti terbitan TV3 tersebut, ialah Bella Astila serta Wani Keri dengan penghutan 369.9. Sepanjang persembahan konsert minggu separuh akhir, kemelut Sisi dan beberapa juri tetap program Mas Idayo memasuki fasa perang dingin apabila masing-masing tidak bersuara selepas persembahan minggu separuh akhir berakhir sebentar. Sisi dilihat mewakilkan regu pertandingan Naim Daniel menjawab pertanyaan host Jananik usai persembahan, manakala Mas Idayo pula memilih untuk terus berdiam diri daripada memberi sebarang ulasan terhadap persembahan duo tersebut, sedangkan masih memberikan komen kepada peserta, kecuali Siti Sister yang menjadi peserta pertama. Sisi yang melalui tahap gelap selepas insiden meneruskan saingan dalam pamilya dua. Membawakan lagu duit nyanyian asal Datuk M. Daud Kilau dan Ezlin berjudul Pening bagi tema legenda idola pada minggu ketujuh pertandingan. Memberikan persembahan cemerlang seperti diakui ajai, selaku juri tetap Sisi dan Naim juga berjaya lolos sebagai finalis bersama tiga pasangan lain. Sebelum ini, pemilik nama penuh Sisi Iman Muhammad Kamil itu mendiamkan diri beberapa hari selepas menerima komen pedas daripada Mas Idayo pada konsert minggu ke-6. Malah dia turut memaklumkan tidak mampu membantu rakan duonya. Merancang konsep persembahan minggu ini sekaligus mencetuskan tanda tanya sama ada meneruskan dan menarik diri daripada persaingan.